Telan dana yang tidak sedikit, pelaksanaan program TMMD regular ke-110 di Kodim 07-14-13 diharapkan memang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk warga. Kepala Desa Ketapang Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, M.Niam menjabarkan bahwa anggaran TMMD regular ke-110 Kodim 07-14-13 ini dari berbagai sumber. Dengan banyaknya anggaran, ia pun berharap hasil TMMD yang disinergitaskan antara TNI dan masyarakat dalam pembangunannya dapat bermanfaat secara jangka panjang. Menurut Kades Ketapang M.Niam, sumber dana untuk kegiatan tersebut berasal dari pengecaran jalan sepanjang 1,26 km dari kabupaten dan provinsi sebesar Rp302 juta. Lalu untuk 12 unit RTLH, Rp120 juta dari APBD-2 dan dana desa. Yang fisik untuk pekerjaan betonisasi jalan 1,26 km ini mas, dari dana kabupaten dan provinsi APBD-1, APBD-2 berjumlah Rp302 juta. Kalau RTLH, 12 titik, semua Rp120 juta yang berasal dari APBD-2 dan dana desa. Sementara ada dari Basnas untuk musola, Rp302 juta, dan juga ada untuk MCK dari CSR, kurang lebih Rp10 juta. Sedangkan Basnas untuk rehab 3 musola, Rp20 juta. Selain itu, juga ada pembangunan MCK dari CSR, kurang lebih Rp10 juta dan kegiatan lainnya. Tim Liputan, Cahaya TV